Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam nuansa pencerahan hati Dalam jalani hidup dan kehidupan ini Penting kita belajar Menerima sesuatu yang tidak kita inginkan Bahwasannya biasanya kita senang Kalau menerima sesuatu yang kita inginkan Kita harapkan Inginnya begini tercapai Senang Inginnya bisa terwujud Yang sudah kita rencanakan tercapai Senang Apapun yang kita inginkan Tercapai Senang Suka Bahagia Nah bagaimana Kita harus mau belajar Menerima sesuatu yang tidak kita inginkan Dengan sepenuh hati Inginnya semua lancar-lancar saja Macet Terima Inginnya keuangan baik-baik saja Sedang tidak baik-baik saja Terima Inginnya kesehatan Prima Di uji dengan sakit Terima Bukan hanya menerima Menerima dengan sepenuh hati Kenapa demikian Karena saat kita menolak Saat kita tidak menerima sesuatu yang tidak kita inginkan Justru menambah masalah baru Apa itu Ketidaknyamanan di hati Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firmannya Boleh jadi Apa yang tidak kamu suka Itu baiklah untukmu Dan boleh jadi Apa yang kamu suka Tidak baik untukmu Allah lebih mengetahui Apa-apa yang tidak kamu ketahui Penekanan Daripada firman Allah Asa'an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum Boleh jadi Sesuatu yang tidak kamu suka Itu baik untukmu Artinya Kita harus belajar Mau menerima Sesuatu yang tidak kita inginkan Boleh jadi Baik untukmu Asalkan Kita mau menerima dengan lapang hati Karena terdapat Pasti di dalamnya Butiran hikmah Sedangkan Hikmah Allah memberikan hikmah Kepada siapa yang dikendakinya Dan siapa yang diberikan hikmah Dia telah diberikan Kebaikan yang melimpah ruah banyaknya Percayalah Kita belajar Kita belajar dan terus belajar Mau menerima Sesuatu yang kita tidak inginkan Hakikatnya Untuk kebaikan Perbaikan kita Wallahu ya'alamu antumla ta'alamun Allah lebih tahu Kamu tidak mengetahui Karena ketika kita menerima Allah akan cerahkan hati kita Allah akan berikan hikmah Dan yakin nantinya Fa'innama la'usri yusrah Innamala'usri yusrah Sesungguhnya Bersama kesulitan Terbentang Jalan kemudahan Sesungguh Bersama kesulitan Allah bentangkan Jalan kemudahan Yang terpenting adalah Fa'idha farawtafansab Setelah melakukan satu urusan Lakukan yang lain Terpenting lagi Wa'ilah Rabbika farawak Dan kepada Tuhanmu Kepada Allah lah Kita berharap Terima Apapun yang Tidak membuat Kita nyaman Insya Allah Segera dinyamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Faman Radialahu Falahu ridha Siapa yang ridha Atas ketentuan Allah Allah pun menurunkan Keridoannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.